Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kali ini tema kita adalah tentang posting ke buku besar Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum Jadi kalau jurnal umum yang kalian kerjakan tidak kalian selesaikan Kalian tidak akan bisa melanjutkan posting ke buku besar Jadi ingat selesaikan terlebih dahulu jurnal umum Baru bisa membuat atau membutuhkan posting ke buku besar Nama akun dan nomor akun sudah terserah di dalam deskripsi Yang mana wajib kalian catat terlebih dahulu Karena itu yang menjadi acuan kita untuk membuat posting ke buku besar Salah satunya nomor akun 111 Yaitu dengan nama akun kas Kemudian selanjutnya 112 dan seterusnya setelah kalian catat Buku besar yang pertama yang kita buat adalah Nomor akun yang pertama Yaitu dengan nomor akun 111 dengan nama akun kas Pertama-tama kita kasih judulnya dengan nama perusahaan Planning Service Karisma Kemudian kita kasih nama judulnya buku besar Kemudian akun kas Nomor akunnya 111 Di mana kepala semuanya ini harus wajib disulis Tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, saldonya debit atau credit Perhatikan pada jurnal umum Tanggal berapa-berapa saja yang ada transaksi dengan nama akun kas Yaitu tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 10, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 31 Pada tanggal 1, kita akan mempostingnya dengan beri nama di keterangannya Posting Di repnya kita tulis dengan singkatan GU GU itu artinya posting dari jurnal umum halaman pertama Lihat tanggal 1 itu posisinya debit atau kredit Kalau debit letakkan pada posisi debit sebesar angka pada jurnal umumnya Yaitu sebesar 50 juta rupiah Kita langsung saldokan Karena awal mulainya sebelum ada Jadi saldok awalnya berarti sebesar 50 juta rupiah Khusus buku kas Buku besar kas Kemudian Jika disini sudah kita tanda Berarti pada jurnal umum Di kolom red di jurnal umum Itu kita kasih kode dengan nomor akun 1, 1, 1, 1 Artinya bahwa sudah diposting ke buku kas Buku besar kas Kemudian transaksi berikutnya Ada nama akun kas Di tanggal 3 Kita keterangannya Semuanya kita isi dengan nama Posting Khusus semuanya Kita keterangannya Kita isi nama Dengan nama Posting Kalian lihat Kalau di jurnal umumnya Masih tertera di halaman pertama Berarti J.U. nya itu Jurnal umumnya halaman pertama Tapi jika di jurnal umumnya halaman 2 Berarti J.U. di kolom rednya ini jurnal umum halaman 2 Di jurnal umum Pada kolom red Kita mengisinya tetap Tetap dengan nomor akun kas Yaitu Nomor 1, 1, 1, 1 Berarti pada kolom jurnal umum Jika diisi dengan nomor akun 1, 1, 1 Itu artinya Sudah diposting ke buku besar ya Kita lihat tanggal 3 Itu posisinya Jurnal umumnya diisi pada posisi kredit sebesar 4 juta rupiah Kita saldokan Pada saldo sebelum tanggal 3 sebesar 50 juta Karena pada tansaksi tanggal 3 mengeluarkan uang 4 juta Artinya saldo debitnya berkurang sebesar 4 juta Jadi sisanya sebesar 46 juta rupiah Kemudian tanggal 6 Itu posisinya juga pada posisi halaman jurnal umum halaman pertama Kemudian posisi kreditnya sebesar 4 juta 800 ribu rupiah Berarti kad berkurang sebesar 4 juta rupiah Saldo nya masih ada 46 juta Kita kurangkan dari sebesar kredit ini Menjadi 46 juta dikurang 4 juta rupiah Berarti 41 juta 200 ribu rupiah Tanggal 7 posisi katnya pada jurnal umum sebesar 4 juta rupiah Juga pada posisi kredit ya Karena saldo debitnya masih sebesar 41 juta 200 Berkurang 4 juta berarti 41 juta 200 dikurang 4 juta Masih ada 37 juta rupiah Kemudian tanggal 10 Itu juga posisinya pada posisi kredit Sebesar 60 ribu Kalau JU-JU nya ini kalian perhatikan di buku kalian sendiri yang telah salen-salen Apakah jurnal umumnya halaman 1 atau halaman 2 dan seterusnya ya Jadi ini ibu potongkan Kalian perhatikan Setiap kalian memindahkan jurnal umum Di jurnal umum yang kalian itu tulis harus nomor akunnya Tanggal 10 6 juta Kemudian 600 ribu 37 juta 200 Dikurang 600 ribu Berarti 36 juta Tanggal 15 Ada posisi debit sebesar 4 juta 400 Berarti kalau disini debit Disini debit otomatis ditambah 36 juta 200 Ditambah 4 juta 400 Hasilnya 40 Karena posisi sini debit Ini debit otomatis ditambah 36 juta 400 Ditambah 4 juta 400 Totalnya 41 juta rupiah Kemudian transaksi tanggal 16 Itu nama akun rukas juga ada Posisinya Di jurnal umum Posisinya di kredit Berarti 41 juta Dikurang dengan 400 ribu rupiah Hasilnya Sebesar 40 juta 6 juta Kemudian tanggal 20 Lagi Ada transaksi Tapi Posisinya juga Sebenar Kredit Berarti Posisi saldo Masih di debit Masih lebih besar Dibanding dengan Kredit Berarti kita selesikan 40 juta 600 ribu rupiah Dikurang 3 juta Berarti 37 juta 600 ribu Kemudian tanggal 22 juga Ada Pengurangan Posisinya Berada 11 kredit Di jurnal umum Jadi masih kita selesikan Dari debit Ke kredit 37 juta 600 Dikurang 600 ribu Berarti Posisinya 37 juta Pada Posisi Db Kemudian Tanggal 28 Itu Posisinya Db Ya Dikurang Ingat Db Saldonya Ketemu dengan Db Pada transaksi Tersebut Berarti kita Tambah Jadi totalnya Menjadi 39 juta Rupiah Kemudian Transaksi berikutnya Tanggal 30 29 Kemudian Tanggal 28 Tanggal 29 Kemudian ada Transaksi lagi Pada Posisi Db Bertambah Sebesar 8 Juta 200 Rupiah Berarti 39 Juta Ditambah 8 Juta 200 Menjadi 47 Juta 200 Rupiah Kemudian Kita lanjutkan Lagi Tanggal 30 Dan 31 Itu Sama-sama Pada Posisi Kredit Yaitu Tanggal 30 Sebesar 3.400 Tanggal Terakhir 2.010 Karena Keduanya Pada Posisi Kredit Otomatis Kita Selisihkan 47 Juta 200 Dicurang 3.400 Menjadi 43 800 Rupiah Kemudian 43 Juta 800 Rupiah Kita Kurangkan 2 Juta Menjadi 41 Juta 800 Rupiah Sajang Gas Terakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Juli Yaitu Sebesar 41 Juta 800 Rupiah Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Meraca Saldu Setelah Kita Membuat Buku Besar Kas Dengan Kepala Akun 101 Selanjutnya Kalian Harus Membuat Dengan Nomor Akun 1 12 Atas Nama Yuta Usaha Nomor Akun Yang Kedua Yang Setelah Kalian Jatat Selanjutnya 1 12 Kita Buat Dengan Kolom Yang Sama Dengan Judul Yuta Usaha Tetapi Judul Buku Besar Bawahnya Tidak Perlu Lagi Disini Kita Kasih Nama Yuta Yuta Usaha Kemudian Disini Dengan Nomor Akun 112 Kalian Lihat Di Jurnal Umum Nama Akun Yuta Usaha Itu Ada Tanggal Berapa Berapa Saja Di Jurnal Umum Kalau Kalian Perhatikan Dia Ada Di Tanggal 25 Dan Di Tanggal 28 Keterangan Disini Tetap Sama Seperti Yang Mencatat Pada Buku Besar Kas Yaitu Dengan Judul Posting Disini Rep Kita Tulis Tetap Namanya Jurnal Umum Artinya Pindahan Dari Jurnal Umum Halaman Berapa Kalau Dia Halaman Satu Tulis Satu Kalau Dia Halaman Dua Tulis Halaman Dua Dilihat Di Catatan Kalian Yang Minggu Kemarin Jurnal Kemudian Kalian Lihat Posisinya Di Jurnal Umum Di Posisi Mana Apakah Di DBS Atau Kredit Pada Tanggal 25 Itu Posisinya Berada Pada Posisi DB Kita Salih Dulu Aja Yang Pas Ya Kemudian Pada Posisi Di Tanggal 28 Itu Posisinya Di Kredit Tadi Tadi Disana Terlalu Banyak Jadi Ibu Satu Memberi Arah Karena Ibu Masuk Sardonya Masih Kosong Pada Tanggal 25 Kita Langsung Pindahkan Sardo Tanggal Sebesar 4 Juta Disposisi DB Kemudian Masuk Tanggal 28 Posisinya Kredit 2 Juta Karena Jurnalnya Sardonya Itu Pulang Pulang 4 Juta Kemudian Transaksi Berikutnya Masuk Sebelah Kredit Berarti Kita Selimikan Debit Sebesar Sardonya 4 Juta Karena Kredit 2 Juta Kita Kurangkan 4 Juta Dikurang 2 Juta Berarti Masih Adanya Sardo Sebesar 2 Juta Rupiah Sardo Dengan Nama Akun Yuta Usaha Sampai Akhir Bulan Transaksi Sebesar 2 Juta Rupiah Untuk Dicatat Ke Dalam Dengan Jasa Kemudian Untuk Keterusnya Kalian Harus Membuat Nomor Akun 113 114 Sampai Dengan 519 Yang Telah Kalian Catat Nomor Akun Dan Nama Akun Buat Buat Tablet Seperti Seperti Ini Seperti Ini Jujurnya Tidak Kalian Ganti Nama Akun Kalian Ganti Nomor Akun Kalian Ganti Isi Sardo Kredit Lihat Di Jurnal Umum Sampai Disini Kalian Silahkan Lanjutkan Buku Besar Sampai Nomor Aku 519 Beban Lain Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh